Halo masyarakat, di video kali ini kita akan menutrialkan cara setting dongle wifi di setup box tanah kt2 Untuk dongle wifi yang saya gunakan mempunyai chipset mt7601 dan itu cocok untuk setup box tanah kt2 Buat kalian yang mau beli dongle wifi seperti ini, linknya ada di kolom deskripsi Oke, kita bisa colokan dongle wifi ini di setup box tanah kt2 di bagian depan ataupun di bagian belakang Untuk contoh video kali ini kita colokan di bagian depan Setelah kita colokan dongle wifi nya akan muncul notep seperti ini di layar tv kita Setelah dongle wifi nya terhubung, kalian hidupkan setup box nya dan buka menunya Untuk membuka menunya gampang, kalian ambil remote dan klik tombol menu yang ada di sini Untuk berpindah menu, kalian klik tombol arah yang ada di sebelah sini Untuk memilih menu, kalian klik ok dan untuk kembali, kalian bisa klik tombol exit yang ada di sebelah sini Oke, disini kita sudah ada di menu setup box tanah kt2 Langsung saja kita pilih ke menu wifi, kita geser, kita pindah ke menu wifi, klik ok Setelah terbuka, kalian klik tombol ijo yang ada pada remote untuk memperbarui list wifi yang aktif di sekitar kita Disini jika sudah muncul list wifi, buat kalian yang mempunyai wifi rumah, kalian tinggal pilih terus kemudian masukkan kata sandi nya Terus buat kalian yang tidak mempunyai wifi rumah, tenang ada solusinya Kalian bisa jadikan handphone kalian sebagai alternatifnya Ya, kita jadikan hotspot portable pada handphone kita Caranya sangat gampang ya teman-teman ya Kalian langsung saja klik menu pengaturan yang ada di handphone kalian Terus scroll ke bawah, pilih bagian hotspot portable Sebelum mengaktifkannya, kalian klik atur dulu di sebelah sini Terus kalian pastikan untuk sandi dari hotspot HP kita itu nanti kita masukkan harus sama persis Jika sudah kita klik centang, setelah itu kita aktifkan hotspot portable yang ada di HP kita Jika hotspot portable yang kita aktifkan belum muncul disini, kalian langsung saja klik tombol ijo yang ada pada remote untuk memperbarui list wifi yang aktif di sekitar kita Langsung saja klik tombol ijo untuk mengupdate atau untuk memperbarui list wifi nya Jika hotspot HP kalian sudah ketemu, kalian tinggal pilih Contohnya disini saya mengaktifkan hotspot HP yang bernama subscribe di bagian nomor 1 Setelah itu klik ok Terus di bagian kata sandi, geser ke atas, klik ok Nanti akan muncul papan keyboard seperti ini Untuk mengatur papan keyboardnya, kalian lihat warna yang ada di bawah sebelah sini Terus kalian tinggal sesuaiin saja warna yang ada pada remote setup box nya Contohnya disini warna merah untuk pergantian huruf kecil dan huruf besar Terus untuk tombol ijo untuk pergantian huruf ke nomor dan tanda Terus selanjutnya tombol kuning untuk menyimpan atau untuk ok Kalian klik tombol kuning setelah memasukkan kata sandinya dan tombol biru untuk menghapus Untuk nomor kalian juga bisa langsung klik nomor yang ada pada remote setup box nya Oke disini langsung saja saya masukkan kata sandi dari hotspot HP yang setelah saya aktifkan Jika sudah klik tombol kuning untuk menyimpannya Setelah itu kita geser ke bawah di bagian simpan Terus kemudian kita klik ok dan kita tunggu Nanti setelah terhubung akan muncul checklist seperti ini di bagian wifi yang ingin kita hubungkan Contohnya disetop box dengan hotspot HP yang telah saya aktifkan di bagian subscribe Oke kita kembali lagi ke menu utama Selanjutnya kita tes untuk fitur internetnya Disini ada youtube, IPTV maupun MiTube Di video kali ini kita coba di bagian youtube dan untuk mengatur youtube nya Kita geser ke bagian youtube klik ok Setelah itu youtube kita klik ok lagi Jika sudah terbuka untuk mengatur fitur youtube nya atau menu youtube nya Kalian klik tombol merah yang ada pada remote Disini kalian klik tombol merah nanti akan muncul pengaturan seperti ini Disini yang pertama ada pengaturan wilayah Untuk wilayah ini untuk kita memilih negaranya Tapi saya sarankan pilih auto saja agar tidak bolak balik memilih negara Terus untuk resolusi kalian klik ok Disini juga ada beberapa pilihan tinggal sesuaikan saja dengan kecepatan internet yang ada di rumah kalian Selanjutnya untuk play mode disini kita juga bisa atur Tapi saya biarkan saja untuk only one Selanjutnya klik exit Ok untuk memilih videonya kalian tinggal geser ke kanan Dan kalian pilih videonya klik ok Terus buat kalian yang ingin mencari judul video ataupun nama channel youtube Kalian geser ke kiri terus pindah ke atas bagian search Klik klik ok nanti akan muncul papan keyboard seperti ini Untuk mengatur papan keyboardnya kalian sudah lihat tadi ya saat pengaturan setting dongle wifi Oke contohnya disini saya akan mencari channel youtube saya Satunya lagi yaitu TC mancing videonya tentang vlog mancing Buat kalian yang mau subscribe di TC mancing juga dipersilakan Jika sudah kemudian kalian klik tombol kuning yang ada pada remote Untuk mencari judul video ataupun nama channel youtube yang ingin kalian cari Jika sudah terbuka terus kemudian kalian tinggal geser ke kanan untuk memilih video yang ingin kalian putar Selanjutnya kalian tinggal klik ok Disini kalian bisa lihat untuk youtube nya ataupun pencarian youtube nya lancar ya berputar dengan normal Untuk pengaturan aplikasi yang lainnya itu caranya sama-sama Seperti saat tadi saya menutrialkan cara setting atau cara mengatur di bagian youtube Oke Selanjutnya disini kita akan menutrialkan cara download aplikasi super cash Kalian bisa download lewat browser entah menggunakan chrome ataupun browser yang lainnya Disini saya menggunakan browser chrome Setelah browser chrome nya terbuka kalian klik di bagian kolom pencarian Kalian ketikan saja yaitu download aplikasi super cash Disini karena saya sudah mengetiknya jadi sudah ada ya tinggal klik terus kemudian Kemudian kita tinggal klik cari di sebelah sini dan kita tunggu Jika sudah terbuka kalian pilih untuk mendownload aplikasinya yang dari apkpur.com ya Di bagian atas sebelah sini kita klik dari apkpur.com ya teman-teman ya webnya Setelah itu kalian scroll ke bawah untuk mendownload versi aplikasi yang cocok untuk hp kalian Disini kita tinggal klik di bagian semua versi dan kita tunggu Setelah terbuka kita scroll ke bawah untuk memilih versi aplikasi yang ingin kita download Untuk 4 versi aplikasi ini atau versi 2 nya ini hanya bisa digunakan untuk android versi 10 ke atas Dan untuk pengguna hp android versi 10 ke bawah kalian hanya bisa menggunakan aplikasi versi 1 Oke disini karena saya menggunakan hp android di bawah 10 saya klik di bagian versi 1 Setelah itu kalian tinggal klik saja di bagian unduh apk di sebelah sini Nanti kita harus menunggu lagi hingga iklan ini muncul tanda silang di bagian pojok kanan atas sebelah sini Kita klik untuk menghilangkan iklannya Setelah itu akan muncul notif seperti ini Buat kalian yang belum download kalian tinggal klik bagian download di sebelah sini Karena disini saya sudah download jadi saya tidak akan download lagi Untuk mengecek proses download yang lagi berjalan Kalian klik tombol titik 3 kanan atas terus kemudian pilih bagian download jika kalian menggunakan browser chrome Jika proses downloadnya sudah selesai untuk menginstall aplikasinya Kalian tinggal klik aplikasi yang telah kalian download terus kemudian kalian tunggu Jika muncul notif seperti ini kalian klik di bagian setelan Setelah itu kalian tunggu lagi sebentar Terus kemudian di bagian izinkan sumber ini kalian hidupkan Kalian klik atau jendang biru Setelah itu klik tombol kembali Terus kemudian kalian klik install Terus kita tunggu lagi hingga proses installnya selesai Setelah proses instalasi aplikasinya selesai Kalian klik bagian buka di sebelah sini untuk membuka aplikasinya Jika muncul notif seperti ini kalian klik izinkan Terus kalian klik izinkan lagi terus kalian klik izinkan lagi Terus di bagian sebelah sini kalian klik hingga tercendang biru seperti ini Tandanya HP sudah terhubung ke setup box Oke selanjutnya kita disini pilih menu local cache disini untuk memutar file foto ataupun file video yang tersimpan di HP kita Yang pertama disini kita berada di menu foto Untuk menampilkan foto ke TV kalian tinggal klik salah satu fotonya Terus kemudian kalian klik tombol biru yang ada di sebelah kanan sini untuk menghubungkan ke televisinya Disini kalian bisa lihat foto yang ada di HP sudah terhubung ke televisi Untuk kembali kalian klik tombol yang ada di sebelah sini Selanjutnya untuk memutar video kalian klik di bagian tengah sebelah sini Terus kemudian jika sudah terbuka kalian tinggal pilih salah satu videonya Terus kemudian klik OK Untuk menampilkan videonya ke TV kalian klik tombol yang ada di sini Ternyata untuk videonya tidak bisa disambungkan ke televisi Selanjutnya kalian klik tombol kembali Terus kalian klik menu yang ada di tengah sebelah sini Disini menu remote Jadi fungsinya ini kita bisa jadikan HP kita sebagai remote Kalian bisa lihat kita operasikan dulu Untuk remote nya ini berfungsi ya teman-temannya Berfungsi normal dengan baik Untuk tampilan menu remote nya ada dua pilihan yang teman-temannya Yang pertama yang seperti ini Dan yang kedua kalian klik di sebelah kanan atas sebelah sini Nanti akan berganti tampilan menu remote nya seperti ini Sama seperti remote pada setup box nya Tapi saya lebih suka yang pertama Oke selanjutnya kita pilih ke bagian video case Disini untuk menggunakan satu IP nya Kalian harus setting dulu di setup box nya Oke kita kembali lagi ke menu utama Setelah itu kita pindah ke bagian menu sistem Setelah itu jika sudah terbuka kita scroll ke bawah Dan kita pilih di bagian satu IP Atau pengaturan satu IP terus kemudian kita klik ok Jika sudah terbuka untuk mengatur satu IP nya Kalian bisa ikutin langkah-langkah berikut Untuk mode satu IP kalian pilih on Untuk operasi yang bertentangan Kalian pilih enable Prioritas satu IP pilih hike Disini selanjutnya kalian klik simpan Dengan cara klik tombol ok yang ada pada remote Dan kita tunggu Jika sudah selesai kalian langsung saja Di aplikasinya pilih satu IP di sebelah sini Selanjutnya kalian pilih pada bagian TV Terus kalian tinggal scroll ke bawah Untuk memilih channel TV yang ingin kalian tonton Disini kita bisa menonton siaran TV digital di HP Tanpa menggunakan kuota internet Karena kita menggunakan mode atau fitur satu IP Dari setup box tanaka T2 Untuk memutar TV yang berbeda Ataupun channel yang berbeda Tidak bisa Disini kita hanya bisa memutar Channel yang berbeda dalam satu frekuensi Atau satu mug Contohnya di bagian TV KTV terus di bagian HP Kita pilih iNews TV Itu bisa karena masih satu mug Atau satu frekuensi Oke kita kembali lagi ke menu utama Disini kalau kalian ingin mengupgrade software Dari setup box tanaka T2 Caranya gampang Kalian harus terhubung dulu ke internet Jika setup box kalian terhubung ke HP Jangan lupa data internet di HP itu Kalian aktifkan nanti untuk mendownload softwarenya Jika menggunakan BV ya tinggal langsung sambungkan Oke selanjutnya kalian pilih ke bagian menu meningkatkan Setelah itu di bagian menu meningkatkan Kalian klik OK Jika sudah terbuka kita pilih ke bagian upgrade biaya internet Karena disini kita akan upgrade menggunakan internet Setelah itu kalian geser ke bawah Terus kemudian kalian klik OK Nanti akan muncul 2 notifikasi Buat kalian yang belum upgrade software Setup box tanaka T2 Kalian tinggal klik OK 2 kali di notifikasi tersebut Ingat saat proses upgrade nya Diusahakan setop box kalian jangan sampai mati Ataupun mati listrik Jika sampai itu terjadi Maka setop box kalian akan Portlock atau mentokannya sampai pada logo Dan untuk memperbaikinya Kalian harus flash ulang setop box nya Yap sampai disini dulu video tutorial cara setting dongle wifi Dan juga cara download aplikasi super cache di setop box tanaka T2 Untuk cara download aplikasi super cache nya itu Sebenarnya sama semua di seri setop box tanaka Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat Dan mudah-mudahan video kali ini gampang dimengerti Untuk semua kalangan Like jika suka dengan video ini Dan dislike aja buat yang gak suka Atau ada pertanyaan yang mau ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya Yang mau subscribe dipersilakan Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Kalian luar biasa Dan kita ketemu lagi di video berikutnya Selamat menikmati